Industri perumahan berkembang, maka biasanya juga memang ekonomi secara keseluruhan berkembang dan dibanyak tulisan-tulisan tentang forecasting ekonomi naik turun, salah satunya di samping inflasi, yaitu kan juga adalah kondisi dari real estate, perkembangan real estate di negara tersebut. Dan samping itu juga tenaga kerja akan banyak dapat terserat, tidak hanya pada industri perumahan, tapi juga menyelamatkan tenaga kerja pada industri-industri lainnya. Oleh karena itu, dimanapun untuk dunia, sektor real estate jadikan indikator ekonomi, kalau real estate turun atau penjualan rumah baru menurun, maka terdapat indikasi bahwa perekonomian satu negara mengalami kontraksi. Tapi pasar perumahan juga dipengaruhi oleh permintaan. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu banyak kredit perumahan yang ditunjukkan dengan berbagai fasilitas agar daya beli dapat ditingkatkan. Batam ala daerah yang sangat menarik untuk industri perumahan, tapi Batam mempunyai satu masalah pokok, yaitu bahwa lahannya sangat terbatas. Untuk itu, ke depan, kita itu harus melihat penyediaan perumahan yang saya rasa tidak hanya berupa rumah tapak, kita harus sangat pikirkan bagaimana caranya kita switch atau berubah ke rumah yang sifatnya ke atas, vertikal. Sekarang ini, kalau menurut data saya, dari tanah bilah di Batam ini, untuk pemukiman itu menggunakan sekitar 28,32 persen. Yang berikutnya, yang cukup tinggi juga adalah untuk kawasan lindung, 21,27 persen. Tetapi industri manufaktur, itu hanya 16 persen. Nah, kami melihatnya ini satu masalah ke depan jangka panjang yang krusial. Betul pertanyaan selama ini, memang kita harus jawab. Mau dibawa ke mana, Batam ini? Itu pertanyaan sangat terlalu banyak. Apakah kita akan lanjutkan sebagai yang namanya daerah industri manufaktur, di samping itu juga awalnya menjadi industri untuk ekspor? Atau tidak? Ini memang harus kita benar-benar berikan perhatian. Atau kita switch kepada memang daerah seperti daerah lain yang melanjutkan perkembangan pembangunan perumahan. Dan apa yang kemudian menjadi dasar ekonomi untuk maju? Karena kalau dilihat dari pelikatan penduduk, seperti dikatakan tadi oleh Pak, sekarang ini masih ketua DPD Reba ya? Pak ketua Reba, DPD, tadi memang juga terbatas. Apakah kita akan kemudian temankan sehingga mendatangkan orang-orang pemilik rumah itu dari luar di sekitar negara kita? Itu semua pertanyaan strategis yang harus kita jawab. Kenapa? Karena itulah menjadi tumpuan dari pertumbuhan ekonomi nanti. Kalau menurut kami, tetap ini harus menjadi daerah industri. Bukan hanya daerah industri, Pak. Tapi kami sudah bikin studi internal dulu untuk mendapatkan gambaran lengkap. Bahwa industri itu harus mengarahkan pada industri yang namanya relesan terhadap masa depan sampai 30-40 tahun lagi. Kalau saya mengisikannya sederhana-industri teknologi tinggi. DPD adalah. Kita harus ke sana. Karena apa? Sebetulan juga saya selama satu tahun ini bersama teman-teman sudah mengumpulkan data-data dari negara-negara tetangga yang mempunyai kawasan sejenis. Arah mereka ke sana. Kalau kita tidak pada saat ini menentukan segera mau kemana kita, maka kita akan menurut kami takutnya kita terlibas. daerah lain sudah akhirnya dimasukkan investor-investor asing di darah Johor, Singapura, Vietnam. Yang saya sangat khawatirkan ini Vietnam melewatnya. Ada lagi yang sudah mulai juga. Nah ini kami pikir harus jadi satu pikiran strategis ke depan. Mau teruskah kita menjadi negara industri atau tidak. Kalau memang tetap di industri, maka saya berpikir ini harus dipikirkan lagi mengenai pengalokrasian peruntukannya dan hal ini. Kalau memang peruntukannya nanti dirubah, misalnya, ini hanya misalnya, berandai-andai wali kota, memang maaf, maka kalau memang makin semakin misalnya atau di muratornya tidak lebih daripada 28% maka untuk seleginya harus menangkan atas. Mau tidak mau dan saya rasa apa ya permintaan juga akan begitu karena akan ingin lebih nikmat. Suasanya akan lebih nikmat. Nah selain itu saya juga ingin mengingatkan satu hal ini ada satu data dari Bank Indonesia yang dimuat dalam satu studinya Indef. Bahwa tahun 2015 memang begitu tingginya bisnis di perumahan ini sampai ini bukan kami batang itu kenaikannya tahun 2015 tahun 2015 kenaikan harga di sini itu mencapai 17,3 6% kita bandingkan misalkan dengan Jakarta Bandung saja 3,4% Yogyakarta hanya 2,6% dan seterusnya jauh di bawah nah ini yang menunjukkan sebetulnya pesat industri-nya maka itu saya tetap ingin mengajak mari kita berpikir mungkin sudah ini bisa berpikir bagaimana caranya apakah perlu dipadu industri dengan pengukiman bagaimana caranya tapi semua harus relevan untuk 30 tahun 40 tahun ke depan batang adalah satu daerah yang sangat menarik untuk industri berumahan tapi batang memiliki lahan berbatas dan sehingga dengan demikian maka apa yang direncanakan bahwa batang sebagai kuasa industri dan memberikan kondisi yang sikirikan pada ekonomi nampaknya harus kita bayangkan pada saat ini akan siap untuk menyejari industri saya nah ini bicara soal jatah kami itu sudah menghitung 7.700 hektare lebih itu tanah itu belum dibangun di dalamnya ada sekitar 2.600an lokasi itu membuat akhirnya yang real dipegang oleh bibi batang sekarang ini kecil-kecil hanya sekitar 700an hektare dan itu tersebar di seluruh batang jadi kalau ditanya lagi tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak Syahpat tadi itu sebelah saya di luar itu mengenai ya seperti dikatakan tadi ya memang akhirnya membelinya akhirnya membelinya akhirnya dari tangan kedua dari mata dan kalau kita lihat munas yang terakhir acara yang menirai di Jakarta dimana fokusnya nanti munas itu diharapkan kepada perumahan-perumahan yang untuk miskin maka maka kalau kita pakai habis tanah ini dan seperti dikatakan Bapak tadi kalau belinya dari secondary market ya gak mampu memenuhi target range sendiri karena ada cara-cara tertentu harga lahan harus buat-uncual murah hanya bisa kalau memang itu berdasarkan harga sewa bukan dari harga secondary market nah dengan kebangkitan untuk kita bisa membangkan industri ini kita harapkan bisa nanti juga memberikan dampak luas kepada industri perumahan saya tidak bermaksud untuk mempersulit apalagi salah menyalahkan tapi ingin sebetulnya dalam semua ini kita ingin hanya menegakkan aturan mahir jadi saya setuju sekali dengan Pak Gajah tadi yang penting harganya murah ya Pak ya jelas nah tolong kasih tau sama saya Pak ini di depan publik saya kasih tau sama saya Bapak Polidaret kalau ada yang minta uang tambahan saya berhenti tapi kita juga perlu memberikan kepastian sangat setuju nah menurut kami kepastian itu adalah aturan yang sudah ada jadi kalau keluar dari aturan itu justru tidak memberikan kepastian jadi kami kayak lagi ingin mengatakan bahwa apa yang kami lakukan sekarang ini hanya kembali kepada aturan yang harusnya sudah dilaksanakan dari dulu nyung sewo dan tidak dilaksanakan jadi saya setuju harus murah pelayanan harus jalan terus saya setuju kami berusaha terus Bapak juga tahu Bapak datang ke kantor mau ditambah loket mau ditambah apa kita terus tapi memang faktanya di dalam kembali ke aturan mahir disitu kuncinya nah tapi saya bersama Bapak Jajak mungkin nanti dilanjutkan oleh penggantinya sudah sepakat ayo kita kerjasama kita cari jalan mollah beliau itu dengan dengan apa honorable itu mengatakan kalau perlu di kantor rin why not tapi kita pikirkan belum di luar nah terakhir Pak saya ingin quote aja apa yang terjadi disini sebetulnya saya ingin coba quote ada satu buku ya saya sangat tertarik kebetulan Bapak tadi juga waduh katanya bagus ya ada satu buku Pak namanya Disruption dunia ini sedang menghadapi segala macam Disruption dan saya menganggap bahwa apa yang saya lakukan ini memang Disruption kecil yang memang diperlukan jadi kalau menurut buku ini bertahun-tahun sudah dunia ini menghadapi Disruption dengan macam-macam teknologi bisa kita bayangkan lima tahun yang lalu belum pernah bisa terpikir akan ada perusahaan taksi terbesar tanpa punya taksi pernah terbayangkan enggak lima tahun tidak pernah sekarang yang namanya gokar go go ini go itu mereka mempunyai modal asetnya itu miliaran dolar tanpa punya satu pun mobil itu disruption satu contoh dan banyak contoh-contoh dan kita menghadapi satu ekonomi ke depan yang semakin lama akan semakin membuat kita terkagum-kagum mungkin tidak akan percaya itu bisa terjadi nah kita harus siap menurut saya menurut kami kita harus siap nah oleh karena itu saya mau quote aja ada beberapa yang tulisannya ini dalam kaitan dengan mindset tempatnya adalah di kakak pengantar kita semua tengah menghadapi persoalan yang sama tergelenggu oleh pola pikir lama sehingga sulit menerima fakta-fakta dari cara-cara baru kita menyangkal dunia digital contohnya sehingga ketika kita semua bertempur menghadapi lawan-lawan yang tak terlihat itu kita semakin tak mampu melihat akibatnya kita tersungkur dalam disruption saya mencoba mengajak untuk memikirkan keadaan kita sekarang dalam konteks itu kita harus lakukan perubahan lawan internal yang menolak kita menghadapi lawan internal internal yang menolak internal saya pun jangan anggap tidak ada yang menolak banyak yang menolak di dalam itu ya kedati inovasi sudah dimulai dari dalam kita menjadi galau tak kalah berhadapan dengan diri kita sendiri sebagai kompetitor kompetitor kita siapa benar kita Singapura Malaysia sekiling kita ini intinya yang kita perlukan adalah strategi untuk membaca where we are dan where we are going saya sarankan kalau boleh ini sebut karena tidak cerita-cerita teori macam-macam tapi dia memberikan contoh-contoh saya berharap saya berharap bahwa untuk selanjutnya Ray dan Bebi Watan bisa bekerja baik lebih baik lagi siapapun yang memimpin apakah tetap Pak Jajah atau yang lainnya gitu ya Pak Jajah boleh gak? gak boleh gak boleh dan kemudian juga tentunya saya terakhir ucapkan selamat kepada Ibu dan Bapak yang akan melakukan musyawarah daerah genang Ray khusus Batam ini semoga saya ucapkan kemudian lagi apa yang dikatakan oleh Pak Jajah semoga bisa menghasilkan ya apa yang diharapkan tadi Ray di tengah diregulasi perizinan dan peningkatan pelayanan publik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Kepala BP Batam Bapak Atanto Resodiputu Terima kasih